Intro Kalina Oktarani curhat pilu soal ibunya yang semakin drop, Mama harus sehat ya biar bisa jaga Rani. Kalina Oktarani mendadak curhat pilu, Rabu tanggal 26 Mei 2021, malam. Kabar tak sedap diumumkan mantan istri Deddy Corbuzier soal kondisi kesehatan ibunya. Istri Vicky Prasetyo ini menuliskan permintaan maafnya untuk sang ibunda. Rani tak ragu mengakui jika kondisi ibunya memburuk akibat dirinya. Pada Instagram story-nya, Kalina Oktarani mengunggah video saat ia sedang menjaga ibunya. Tampak ibunda Azka Corbuzier mengoleskan minyak di kaki sang ibunda sembari melakukan pijatan kecil. Ibunya tampak terbaring lemas di tempat tidur. Tak ada harapan lain diungkap Kalina saat itu, selain keinginan agar ibunya kembali sehat. Kalina mengungkap jika kini kondisi sang ibu drop. Kalina lantas teringat ucapan sang ibu beberapa waktu lalu. Ibunya memiliki firasat tak akan hidup lebih lama lagi. Hal itu membuat Kalina Oktarani merasa down hingga mencurahkan isi hatinya. Beberapa minggu lalu mama pernah bilang, mungkin ini cara Allah untuk menyatukan mama dan Rani. Mama bersyukur banget saat ini Rani udah kembali ke mama. Mama ikhlas apapun yang terjadi sama mama karena saat ini mama bahagia ada Rani. Dan mama merasa mama gak akan bisa melewati tahun ini. Tapi mama ikhlas neng. Neng Rani, kalau ada masalah, apapun, kalau udah gak bisa Rani pikul, Rani jinjing. Tapi kalau Rani udah gak bisa jinjing, Rani taro ya. Jangan siksa diri Rani memikul masalah jika udah gak sanggup. Rani harus sehat-sehat, urai Kalina Oktarani melalui unggahannya di media sosial. Kata-kata sang ibu membuat Kalina Oktarani tersentuh. Ia hanya bisa memanjatkan doa untuk sang ibunda agar segera pulih. Ya Allah ma, Allah yang atur jodoh, reseki dan maut. Mama harus sehat ya, biar bisa jaga Rani. Siapa yang akan jaga Rani, ma? Rani sama siapa? Rani gak mau sendiri. Rani butuh mama lebih dari sebelumnya. Mama harus sehat lagi biar Rani bisa bahagiain mama, ungkap mantan istri insang Nasruddin tersebut. Ia lantas meminta maaf. Rani merasa karena dirinya lah sang ibunda kini mengalami drog. Maafin Rani karena Rani mama jadi semakin drog. Nanti kita jalan berdua lagi ya, ma. Tutupnya.